Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa saya menyampaikan selamat tahun baru Imlek kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian. Terutama Tuhan melimpahkan berkat-berkat rohani dalam kehidupan saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi Allah yang mempunyai firman. Allah yang juga sudah menggerakkan para penulis-penulis Alkitab di dalam menuliskannya untuk kami. Ketika kami akan merenungkannya, biarlah kiranya kami bagaikan bejana yang datang ke depan Tuhan. Memohon Tuhan saja yang memenuhi bejana hati kami, kehidupan rohani kami. Dan itu boleh terjadi dan menjadi sesuatu yang kami jalankan di dalam kehidupan nyata kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup. Memuliakan nama Tuhan. Bapak Surgawi kami juga berdoa untuk hambamu ketika engkau sudah melengkapinya di dalam persiapan-persiapannya. Kiranya engkau juga memakai dengan kuasa roh kudusmu ketika penyampaian firman Tuhan diberitakan. Biarlah pengurayan kebenaran firman Tuhan seteru dengan apa yang Tuhan ingin disampaikan. Dan kiranya engkau saja yang berkenan memberkati firmanmu itu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami hati, telinga yang mau dengar-dengaran kepada apa yang difirmankan Tuhan dan jadikan kami pelaku dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian hari ini kita akan membahas satu tema yaitu tidak dendam. Dan kita akan menandasi pengurayan firman Tuhan ini dengan satu ayat yang cukup terkenal yaitu di dalam kejadian pasal yang kelima puluh ayat yang ke dua puluh. Nah, setelah ayat ini akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin saja. Nah, Saudara. Apakah salah satu tradisi Imlek yang baik adalah kumpul keluarga di saat Imlek? Apalagi kalau orang tua itu masih ada. Biasanya semua anggota keluarga itu kumpul di rumah orang tua atau mungkin juga di tempat lain, restoran misalnya, dengan seluruh anggota keluarga. Tapi kadang-kadang mungkin ada salah satu anggota keluarga itu tidak mahu hadir. Kalau memang dia berhalangan karena di luar kota atau dengan masa pandemi seperti ini. Itu mungkin bisa dimaklumkan. Tetapi ada juga anggota keluarga yang sama sekali memang kita mahu hadir di dalam kumpul keluarga itu. Oleh karena ada ketersinggungan ataupun ada sakit hati dengan anggota keluarga yang lain. Dan itulah yang menjadi penyebab dia tidak mahu hadir di dalam kumpul keluarga tersebut. Setelah kehidupan keluarga itu gampang-gampang susah. Di antara anggota keluarga seringkali terjadi konflik. Dan itu sebenarnya biasa di tengah-tengah satu keluarga. Ada konflik yang memang bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat dan dengan cara yang baik-baik. Namun ada juga konflik yang berlarut-larut sehingga menimbulkan kepahitan dan saling mendendam antara anggota keluarga. Dan beberapa contohnya adalah yang sangat mudah terjadi. Dan juga menangani dengan kesan 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 kesan. Kadang-kadang ketika orang tua masih ada, Anak-anaknya itu sekalipun ada konflik, sering bisa menahan diri dan berpura-pura damai. Hal itu dilakukan untuk menjaga perasaan orang tua Tetapi ketika orang tua itu sudah tiada Maka konflik itu menjadi konflik yang terbuka Maka kadang-kadang saudara ketika orang tua itu meninggal Anak-anak bisa ribut besar karena rebutan harta Mungkin juga anak-anak yang orang tuanya sudah tiada Tidak lagi tegur sapa karena ada dendam atau sakit hati yang dialami Hari ini kita akan belajar dari satu keluarga yang dicatat di dalam Alkitab Yaitu keluarga Yaakub Khususnya relasi antara Yusuf dan kakak-kakaknya Kita sama-sama akan memikirkan dan merenungkan satu tema Yang mungkin menjadi pergumulan banyak orang yang tersakiti Ia itu tidak dendam Sedara ayat yang menjadi dasar perlindungan ini merupakan ucapan yang keluar dari bibir mulut Yusuf Yang ditujukan kepada kakak-kakaknya Satu kalimat yang bagi saya semua luar biasa dan mengagumkan Kenapa saya berkata ini luar biasa dan mengagumkan Tentu sebagai orang-orang Kristen yang membaca Alkitab Kita tahu kisahnya Kita tahu bagaimana kakak-kakak Yusuf itu begitu membenci Yusuf Oleh karena dia menjadi anak kesayangan papa mereka Di sisi yang lain dengan mimpinya yang menyatakan seolah-olah nanti Kakak-kakaknya itu tunduk kepada dia Sehingga mereka begitu benci kepada Yusuf Itulah sebabnya ketika ada satu kesempatan mereka ingin membunuh dia Tetapi Ruben menawarkan supaya dia dibuang saja ke dalam sebuah sumur Tetapi ketika Ruben tidak ada Yehuda mengusulkan Supaya dia dijual kepada pedagang atau saudagar-saudagar dari media Dan singkat cerita Yusuf bisa ada di Mesir Nah seserah dalam perjalanan Yusuf di Mesir itulah kita mendapati Bahwa ketika Yusuf mampu menafsirkan mimpi viral Bahwa akan datang tujuh tahun masa kelimpahan Dan kemudian akan dilanjutkan dengan tujuh tahun masa kelaparan Itu sebabnya viral mengangkat Yusuf untuk menjadi orang nomor dua di kerajaan Mesir Untuk mengurus semuanya Untuk mengumpulkan segala persediaan di masa kelimpahan Supaya di masa kelaparan rakyat Mesir bahkan juga rakyat negara-negara lain Tidak mengalami kelaparan Akhirnya Yaakub juga mengutus kakak-kakak Yusuf untuk membeli makanan di Mesir Nah saudara sebagai Yusuf saya menempatkan diri saya Kalau saya Yusuf mungkin sekali saya akan membalas dendam Karena kesempatan itu di depan mata saya Sebagai seorang penguasa Yusuf punya kuasa untuk menghabisi kakak-kakaknya Karena dendam Tapi itu tidak dilakukan olehnya Di dalam kejadian pasal 42 itu dicatat demikian Kemudian di dalam kejadian pasal 45 ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada mereka Tentunya mereka juga takut terhadap Yusuf Tetapi sama sekali Yusuf tidak mendendam kepada mereka Bahkan dia mengajak mereka semuanya untuk datang dan tinggal di Mesir Sampai dia mengajak mereka semuanya untuk menghabisi kakak-kakak yang masih menyimpan rasa bersalah kerana kejahatan mereka Singkat cerita ketika Yaakub meninggal dunia Sangat terhadap kakak-kakak yang masih menyimpan rasa bersalah kerana kejahatan mereka Lalu mereka begitu takut dan mereka mengutus orang untuk berkata kepada Yusuf Bahwa bapanya berpesan agar Yusuf mau mengampuni kesalahan kakak-kakaknya Lalu kemudian mereka juga datang bersujud kepada Yusuf Maka keluarlah kalimat yang dicatat di dalam ayat 20 pasal 50 kitab kejadian ini Memang kamu telah merekarakakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah merekarakakannya untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Inilah kalimat yang luar biasa dan mengagumkan Tetapi kita perlu menyelidiki kenapa Yusuf bisa mengucapkan kalimat yang begitu mengagumkan Sebenarnya apa yang melatar belakangi ini yang patut kita pelajari Sehingga kita pun juga bisa menghadapi situasi-situasi yang mungkin mirip dengan Yusuf Dan kita tidak dendam kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada kita Kalau saudara membaca kita kejadian khususnya dalam kisah Yusuf Itu adalah kita yang mencari kisah Yusuf Pembacaan yang teliti saudara akan menjumpai bahwa relasi yang dekat dengan Allah itu memberi cara pandang yang benar Sudara bagaimana saudara-saudaranya menolak dia, menjual dia Dia tidak menaruh dendam Dia tidak ada kebencian ataupun kepahitan bahkan sampai dendam kepada saudara-saudaranya Karena dia punya relasi yang dekat dengan Allah Karena relasi dia yang dekat dengan Allah, dia mengenal Allah dengan baik Sudara kalau saya cuma tahu seseorang Maka saya hanya tahu tentang dia Tetapi kalau saya bergaul lebih dekat dengan dia Maka saya akan mengenal dia Kalau saya mengenal dia yang dalam Saya bisa sedikit memahami lubuk hatinya Apa yang dia maksudkan sekalipun dia tidak berkata-kata Dan itu adalah yang dialami oleh Yusuf ketika dia punya relasi yang dekat dengan Allah Dia mengenal Allah dengan benar Maka itu menolong dia untuk mempunyai sudut pandang atau cara pandang yang benar Sehingga dia tidak membawa kebencian, kebahitan bahkan dendam kepada saudara-saudaranya Bahkan saudara kalau kita menyediki kisah daripada Yusuf Kita mendapati bahwa di dalam keterperukannya masih bisa menjadi berkat Seandainya Yusuf hidup itu dengan menyalakan keadaan, menyalakan saudara-saudaranya, menyalakan kondisinya yang begitu terperuk Saya yakin dia tidak mungkin bisa menjadi berkat Di negeri asing sebagai seorang tawanan Tetapi mampu menjadi berkat bagi banyak orang Dan itu bisa terjadi karena relasinya yang dekat dengan Allah Yusuf tidak ada kepahitan dalam hidupnya Itu sebabnya dia bisa menjadi berkat Dia menjadi berkat bagi potifar Dia menjadi berkat bagi juru minuman, juru makanan raja yang bisa penjara dengan dia Dia menjadi berkat bagi juru dan rakyat Mesir Bahkan dia menjadi berkat juga bagi keluarganya sendiri Baik itu Yaakub ataupun kakak-kakak dari Yusuf Semuanya itu karena dia punya cara pandang yang benar Cara pandang yang benar itu tidak akan bisa dimiliki olehnya Kalau dia tidak dekat dengan Allah Pergaulannya yang dekat dengan Allah, dia mengenal Allah dengan benar Maka dia bisa punya cara pandang yang benar Dan dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang Di sisi yang lain dalam kalimat yang dia ucapkan kepada saudara-saudaranya Apakah dia lupa terhadap kejahatan saudara-saudaranya? Dia masih ingat kejahatan saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya itu Tapi tanpa rasa sakit Tanpa lagi ada ganjalan-ganjalan Karena dia sungguh mengampuni mereka Ketika saudara mengalami perbuatan orang lain yang menyakitkan hati saudara Hal itu pasti akan diingat terus Tetapi bukan mengingat-ingat dan membuat saudara semakin sakit hati Tetapi saudara melangkah ke depan Iaitu mengampuni kesalahan mereka Dengan mengampuni itulah baru tidak ada dendam Kalau saudara masih sakit hati Dan rahasia sakit hati itu terus diperlihara Maka itu akan menimbulkan kebencian Kebencian itu menjadi kebahitan hidup saudara Dan selama saudara mampu mengampuni Maka itu membebaskan saudara Dan karena saudara mengampuni Maka tidak lagi ada dendam Selama saudara tidak mampu mengampuni Maka pasti ada dendam Tetapi anda tidak akan menyesal Tidak akan menyesal Tidak akan menyesal Seringkali orang punya pemahaman yang keliru Orang berfikir mengampuni itu adalah melupakan Dari bagian ini jelas dikatakan Yusuf itu ingat akan kejahatan kakak-kakaknya Tetapi dia ingat bukan dengan hati yang masih donggol Masih sakit hati Masih penuh amarah Dia justru sudah mengampuni mereka sejak dari pasal yang ke-42 Kemudian di pasal 45 waktu dia memperkenalkan diri kepada kakak-kakaknya Dan sekarang ketika kakak-kakaknya masih terus diruntung rasa bersalah Karena kejahatan yang mereka lakukan Yusuf bisa menyatakan satu pengampunan yang begitu luar biasa Dan dia sungguh-sungguh tidak punya dendam kepada mereka Mengapa bisa demikian saudara? Sekali lagi karena relasi yang dekat dengan Allah Dia mampu mengenal Allah dengan benar Dia memahami isi hati Allah yang mengampuni orang berdosa Bahkan hati Allah yang mengampuni dirinya Dan itu yang menjadi dasar dia mengampuni kakak-kakaknya Sehingga tidak ada lagi dendam terhadap mereka Kemudian saudara di dalam kalimat selanjutnya Ketika Yusuf mengatakan tetapi Allah telah merekarakakannya untuk kebaikan Dia betul-betul memahami rencana Allah dalam hidupnya Dan rencana Allah yang baik bukan berarti terhindar dari kesulitan hidup Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Dan kemungkinan dia mengatakan Dan kesulitan yang dia alami itu bukan karena kesalahannya Kita perhatikan ketika dia akhirnya di jebloskan ke penjara Karena dia menghindar bersinah dengan isteri Potiphar Dia dipenjarakan karena fitnah dari istri Potiphar Saat dia di dalam penjara saudara Ada juru roti dan juru minuman raja yang juga masuk penjara bersama dengan dia Di sana mereka bermimpi Dan Yusuf bisa menafsirkan mimpi mereka Juru roti dan juru minuman akan mengalami kebebasan dari penjara Tetapi juru roti akan dihukum mati Juru minuman akan kembali kepada pekerjaannya Yusuf pesan kalau kamu sudah bebas ingat saya Apakah juru minuman ingat sama Yusuf? Juru roti masih tetap di dalam penjara Juru roti masih tetap di dalam penjara Kalau saudara baca dengan teliti Dua tahun kemudian Yusuf melihatnya Dua tahun kemudian Saat Firom itu bermimpi Dan tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi itu Barulah juruminuman itu ingat sama Yusuf Sehingga barulah Yusuf bisa dikeluarkan dari penjara Bukankah kesulitan demi kesulitan Yusuf hadapi? Tetapi dia bisa punya cara pandang yang benar Bahwa Allah sedang mereka-rekakan yang baik Sehingga kita perlu memahami bahwa rencana Allah itu pasti baik Tapi bukan berarti membuat kita keluar atau lepas dari kesulitan hidup Hari ini kita juga ada di dalam kesulitan-kesulitan karena pandemi Tetapi tetapi kita harus percaya Allah itu baik Dan dia punya rencana yang baik yang begitu indah Dan kalau kita melihat kehidupan daripada Yusuf Sebagai seorang anak yang dimanja di rumah Tetapi ketika menghadapi kesulitan yang harus dia hadapi Maka kesulitan itu sebenarnya membentuk karakternya Sudara kesulitan hidup itu selalu akan membentuk karakter seseorang Asalkan orang itu mau belajar dari kesulitan tersebut Kesulitan mampu membentuk karakter asalkan orang itu punya relasi yang dekat dengan Allah Sehingga dia bisa mengenal Allah dengan benar Dan dia memahami bahwa kesulitan yang Allah izinkan itu mau membentuk karakternya Supaya karakter seseorang itu semakin menyerupai Tuhan Yesus Itulah yang sering kali kita sebut dengan pertumbuhan rohani Pertumbuhan rohani akan sangat nyata dengan perubahan karakter seseorang Yang semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus Dan yang lebih luar biasa lagi Bagaimana Yusuf memahami bahwa Allah mempunyai tujuan yang indah dalam setiap kesulitan Bukan saja membentuk karakter dirinya Tapi dia melihat tujuan Allah yang lebih luas Tujuan Allah yang lebih besar Yaitu untuk memelihara hidup satu bangsa yang besar Yaitu bangsa Israel Dimana dari sanalah akan muncul Sang Juru Selamat Yaitu Yesus Kristus yang pada akhirnya terpaku di atas kayu salim Dalam karya pengampunan bagi dosa-dosa saudara dan saya Itulah sebabnya saudara saya ingin menutup kotbah hari ini Dengan satu ayat dari Ephesus pasal 4 ayat yang ke-32 Disana dikatakan Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Hari ini kita memikirkan satu tema tidak dendam Saya kira hal itu tidaklah mudah untuk kita lakukan Ketika kita belum pernah disakiti hati Kita tidak memahami pengampunan itu berat Sampai ketika kita disakiti hatinya Bahkan mungkin sampai kita benar-benar terpuruk Seperti yang dialami oleh Yusuf Kita mungkin berpikir pengampunan Atau tidak mendendam itu biasa Tetapi ketika kita disakiti dengan rasa sakit yang begitu dalam Barulah kita memahami mengampuni itu tidak mudah Tetapi mari saudara kita belajar dari apa yang dikatakan Atau yang dituliskan Paulus dalam Efes 4.3.2 ini Saya bukan mengampuni kesalahan-kesalahannya Tetapi saya mengampuninya Karena saya sudah lebih dulu diampuni Tuhan Kalau dosa-dosa saya yang sudah begitu besar Tuhan mati di kayu salib mengampuni dosa saya Sehingga saya bisa lepas dari murka Allah yang begitu mengerikan Adakah kejahatan atau kesalahan orang lain Membuat saya tidak mengampuninya Justru saya harus mengampuni Dengan dasar saya sudah diampuni Tuhan Sehingga saya tidak lagi mendendam Kalau saya belum bisa mengampuni Maka dendam itu ada Tetapi saya bisa mengampuni Bukan karena saya memaafkan kesalahannya Saya toleransi dengan kesalahannya Tapi saya memahami Saya harus mengampuni Karena saya sudah diampuni Sama Tuhan Mari saudara-saudara Kiranya jangan lagi ada Dendam di hati kita Kita tuntukan kepala kita Bapak di dalam surga Sungguh memang kami sadari Bahwa pengampunan itu hal yang harus kami kerjakan Karena Tuhan sudah mengampuni kami Di sisi yang lain kami juga menyadari Bahwa mengampuni itu bukan hal yang mudah Tetapi ketika kami memahami Tuhan sudah mengampuni kami Dengan satu pengorbanan yang begitu besar Mati di atas kayu salib Bagi dosa-dosa kami Sehingga kami diampuni dosa-dosanya Dan kami bisa memiliki relasi Yang intim dengan Tuhan Bahkan kelak di kemudian nanti Kami dapat menikmati hidup yang kekal Itu anugerah terbesar yang Tuhan karuniakan buat kami Tolong kami Tuhan Supaya kami dimampukan Untuk mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain Sehingga tidak lagi ada dendam Di hati kami Tuhan dengan kuat kuasa roh kudusmu Mampukan kami Untuk mengampuni orang lain Dan tidak lagi ada dendam Kepada kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat Kepada kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Saya kembalikan kepada Litu Kis Dan kami berdoa Dan kami berdoa